Bupati Kebumen Ari Sugianto didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen I. Inundarti Ari Sugianto, Minggu 10 Desember 2023, menghadiri pengajian dalam rangka peresmian Masjid Nurul Kozali MWCNU dan Kotmil Quran Rodotut Tarbiatul Quran RTK Aswaja di Kompleks Kantor MWCNU Kebumen, Jalan Kerti Negara No. 1, Surupan Wonosari Kebumen. Peresmian ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pemotongan tumpeng oleh Bupati. Bupati berharap agar dengan peresmian ini akan menjadi penyembangat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan dalam sambutannya, Bupati juga mengucapkan terima kasih atas wakaf tanah serta donatur atas pembangunan Masjid Nurul Kozali. Lebih jauh dalam sambutannya, Bupati mengajak jamaah untuk mendekatkan anak-anak mereka kepada alim ulama sekaligus memakmurkan Masjid dan Pondok Pesantren. Hal ini dilakukan agar anak-anak sebagai generasi penerus bisa memiliki ahlak yang baik sehingga bisa membentengi mereka di era dengan keterbukaan informasi seperti saat ini. Kita harus membawa anak-anak kita kembali mendekatkan diri kepada alim ulama. Kembali meriakan langgar, musyola, masjid, Pondok-Pondok Pesantren. Kebumen Kartah Pondok Pesantren. Kembali dimakmurkan. Kenapa? Anak-anak sekarang itu sudah dihadapkan dengan keterbukaan informasi. Tidak hanya informasi, transaksi. Tumbas nombom mawon, sakit. Butuh informasi nombom mawon, onten. Informasi benar, nggak benar, murafat, cuman lagi onten tentang berikut. Yang bisa membentengi anak-anak kita adalah dengan ahlak. Ahlakul karema, insya Allah tenang. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Terima kasih.